Intro Assalamualaikum semuanya Sebagai dua adidaya yang berseteru di masa lalu Tak jarang pertemuan antara para pemimpin Amerika Serikat dan Uni Soviet Dibumbui oleh para noid yang sangat mendalam Sebagai contohnya adalah saat pemimpin Uni Soviet Leonid Bresnev Bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Richard Nixon Di Camp David Maryland Amerika Serikat Pada 21 Juni 1973 Pertemuan ini untuk membahas pembatasan persenjataan Dan nuklir di antara kedua adidaya tersebut Di akhir pertemuan Kedua pemimpin adidaya itu didapuk untuk meminum sempin Nampak jelas dari wajahnya Bresnev menyimpan ketakutan akan diracun saat momen itu terjadi Walaupun mereka saat itu dikelilingi banyak orang Perhatikan bahwa Bresnev menunggu Nixon untuk minum duluan Kita ulangi sekali lagi Bresnev tampak jelas menunda untuk minum Sebelum Nixon melakukannya lebih dulu Bresnev kemudian berkelakar bahwa ia takut minumannya itu telah ditaburi racun Leonid Bresnev merupakan orang kepercayaan dari pemimpin Soviet sebelumnya Nikita Khrushchev Yang mampu naik ke posisi jabatan pemimpin Uni Soviet Namun berbeda dengan di masa rezim Khrushchev Dimana pertumbuhan ekonomi Soviet saat itu bahkan mampu melampaui Amerika Serikat Di era Bresnev, Uni Soviet secara perlahan merosot pamurnya sebagai negara adik kuasa Ekonomi Soviet ketika itu mengalami stagnasi Di masa Bresnevlah terjadi invasi Uni Soviet ke Afganistan Yang membuat ekonomi negara itu kemudian menjadi berantakan Dan di masa Bresnevlah terjadi 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 di masa Bres